assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-temanku kembali lagi di channel peternak row dan pada hari ini pada pagi hari ini kita memantau sarang bebek entok nah di sarang bebek entok ini sudah ada penampakan-penampakan minti-minti yang imut-imut nah ini kemarin sebagian yang menetas akan tetapi untuk hari ini Alhamdulillah semuanya sudah menetas nah sekarang kita akan berdiskusi mengenai kapan sih DOE entok itu kita pisahkan atau kita angkat dari sarang itu atau kita keluarkan dari sarang ini nah ketika DOE bebek entok ini kita akan keluarkan dari sarangnya ini kita harus memperhatikan atau melihat nah bagaimana DOE entok ini apakah sudah seger-seger atau belum apakah sudah bersih seperti ini atau tidak ada yang basah-basah seperti ini nah ini masih ada yang tubuhnya ini basah-basah dan masih belum bisa untuk dikeluarkan nah kapan sih waktu yang pas untuk mengeluarkan DOE bebek entok dari sarangnya ya biasanya kalau saya pribadi itu ketika DOE bebek entok menetas itu saya mengeluarkannya setelah tiga hari nah setelah tiga hari menetas itu baru saya keluarkan intinya saya pastikan bahwa saya pastikan bahwa DOE entok ini sudah seger-seger karena kalau tidak tidak seger itu menjadi resiko tersendiri nantinya karena sering saya alami gitu kalau DOE misalnya apalagi DOE itu masih basah baru keluar dari cangkang telurnya atau baru menetas gitu belum seger belum sepenuhnya full gitu segernya nah inilah yang menjadi resiko nanti bisa menyebabkan fatal atau bisa menyebabkan kematian dari DOE entok itu sendiri jadi kalau kita ingin DOE kita itu seger buger Insyaallah laksanakan langkah ini dan untuk mengurangi resiko kematian terhadap DOE bebek entok ini misalnya lagi kan kita menggunakan pemanas atau lampu untuk menghangatkan atau mengopen bebek entok ini atau DOE entok ini boleh-boleh saja nah itu lebih bagus juga akan tetapi kita harus memastikan bahwa DOE entok yang keluar dari sarang itu harus seger dan harus bersih tidak ada yang basah-basah seperti ini yang satu ini nih jadi kita harus memastikan bahwa DOE entok ini harus benar-benar seger apalagi kalau dia mampu mengeluarkan dirinya dari sarang itu itu sudah menunjukkan bahwa dia itu sudah seger jadi biasanya kalau ingin kalau kita ingin kesegarannya itu mantap atau maksimal gitu jadi setelah menetas itu tiga hari setelah menetas itu baru kita angkat nah disana dia sudah Insyaallah sudah seger-seger dan sudah mendapatkan hangat yang alami dari indukannya karena yang alami-alami itu memang hasilnya lebih bagus gitu jadi setelah dia menetas dia mendapatkan hangat alami dari indukannya dan itu yang menjadi atau ya atau yang membuat DOE itu semakin sehat jadi kalau kita perhatikan biasanya para peternak itu termasuk saya pribadi gitu ketika DOE itu sudah menetas jadi disinilah tempat kebahagiaan kita sebagai peternak kita sudah gimana bahagia rasanya kalau kita melihat DOE kita itu seger-seger sehat-sehat dan ini akan terus berkembang biak seperti apa yang kita harapkan jadi kalau kita hobi terhadap sesuatu itu kalau kita melihat dia berkembang biak menetas seperti ini seger-seger sehat maka rasa bangga dan rasa senang itu pasti ada gitu jadi kalau kita peternak bebek entok juga seperti itu itu jadi Alhamdulillah kesenangan itu tidak terlalu mahal cukup kita melihat apa yang kita hobi itu bagus dan bisa berkembang biak ini sudah menjadi kesenangan tersendiri untuk para peternak termasuk saya pribadi nah inilah dia teman-teman nah kapan waktu itu bebek entok itu kita angkat dari sarangnya intinya dia bersih kering bulu-bulunya itu kering dan juga seger-seger dan biasanya saya mengambil DOE ini dari sarang ini ketika dia berumur tiga hari sejak dia menetas gitu intinya kalau dia sudah seger-seger kering dan lincah seperti ini apalagi dia mampu mengeluarkan dirinya dari sarang itu nah itu menunjukkan dia sudah seger bugar oke teman-teman Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf pada segala kekurangannya sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati